bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala teman-teman sekalian dimanapun berada kembali kita mencoba untuk sama-sama membaca buku tasawuf modern karya Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah mari kita sama-sama menghadihkan al-fatihah kepada beliau sebelum kita memulai membaca buku tasawuf modern karya Buya walahul fatihah yang ingin kita baca hari ini ialah berjudul obat dukacita dukacita merupakan penyakit yang timbul lantaran terlampau pantangan tetapi pantang itu mesti bertemu juga selama kita hidup ialah karena kehilangan orang yang dikasihi atau orang yang disukai sesuatu yang kita takuti terjadi takut kita terjadi misalnya kematian tapi yang kita takuti ini pasti akan terjadi kehilangan orang yang kita cintai itu pasti dua saja di dunia ini kalau bukan kita yang ditinggalkan berarti kita yang meninggalkan maka pertemuan itu seharusnya bukan kita jadikan sebagai salah satu bentuk daripada kegembiraan yang kita harapkan abadi karena pertemuan adalah pintu daripada langkah awal menuju perpisahan jadi orang bisa berdukacita itu kata Buya Hamka karena ia itu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya pasti akan terjadi takut akan terjadinya kematian yang kematian itu pasti akan terjadi sebab itulah timbul dukacita karena terlalu besar sekali mementingkan keperluan jasmani dan tidak terbatas syahwat sehingga timbul kepercayaan bahwa barang yang dicintai itu tidak boleh berpisah selama-lamanya dari badan nah seperti itu kalau sudah kita cinta kita tidak mau kehilangan persepsi sudah salah maka ketika persepsi itu sudah salah kehilanganlah kita akhirnya siapa yang kita salahkan padahal persepsi kita salah berharap kepada sesuatu yang tidak abadi yang pasti akan pergi atau paling tidak kita tahu dia tidak akan pernah bisa selamanya sebagus-bagusnya mobil yang kita cintai suatu saat akan tiba kok masanya dia menjadi rongsokan entah 50 tahun lagi atau entah 100 tahun lagi akan tiba maka duka cita itu ada tiga satu duka cita memikirkan yang telah lalu itu yang pertama kalau manusia berduka cita memikirkan keberuntungan kekayaan dan kemuliaan yang telah lalu kedudukannya itu tidak terlalu berfaedah sama sekali sebab segala kejadian yang telah berlalu walaupun bagaimana meratapinya tidaklah akan kembali sedetik pun yang sudah berlalu lantarji'al ayyamul latimadot tidak akan dapat kembali hari yang telah berlalu sedangkan masa dua menit yang lalu walaupun dikejar dengan mesin terbang yang sekencang-kencangnya atau yang melebihi kecepatan suara tidaklah dapat dikejar guna meratapi yang telah lalu dia tak akan pulang dan lantaran diratapi dia merusak badan jadi yang sudah berlalu dipikirkan kalau ini bagaimana kalau ini bagaimana kalau ini akhirnya sesuatu yang kita ratapi itu ternyata tidaklah akan kembali kemuliaan ketinggian kemajuan kecintaan yang disayangi anak dan istri harta benda semuanya akan datang kepada kita dan akan pergi dari kita kalau tidak kita yang pergi lebih dahulu tentu mereka jadi seperti itu saja dunia ini kalau bukan kita yang meninggalkan kita yang ditinggalkan kalau kalau tidak kita yang pergi dahulu tentu mereka sebab kepergian itu berdahulu kemudian juga berkemudian juga baik itu kita duluan atau kita yang belakangan yang namanya perpisahan itu niscaya pasti terjadi pengobat duka cita ini tidak lain hanyalah dengan menjaga yang tinggal sekarang ketika kita sudah kehilangan sesuatu kita tidak usah menangisi itu tapi kita jadikan pelajaran untuk menjaga yang sekarang banyak orang larut karena kehilangan yang sudah lalu hingga lupa menjaga yang sekarang karena semuanya ini baik yang telah pergi dan hilang atau yang masih ada apalagi yang akan datang semuanya itu nikmat jangan sampai lantaran meratapi nikmat yang hilang kita lupa akan nikmat yang ada nanti yang ada itu setelah hilang diratapi lagi diratapi pulang maka itu akan menjadi keberlanjutan derita pepatah ada yang mengatakan kalau ada jangan harap kalau hilang janganlah cemas di waktu nikmatnya membanjir hendaklah ia syukuri letakkan di tempat insafi bahwa barang ini hanyalah pinjaman jika nikmat yang sedang dicintai itu hari muda gunakanlah kemudahan itu dengan baik dan yakini masa muda itu tak lama jadi seperti itu kita yakin bahwa masa muda ini hanyalah sementara tidak bisa kita memaksakan untuk dia tidak pergi siapa yang dapat menghentikan umur yang kita bisa lakukan mengisinya dengan sebaik-baiknya waktu yang singkat kalau dia digunakan dengan baik kalau kita setelah menjadi tua kita tidak menyesali kepergiannya lagi lakukan yang terbaik terhadap apa yang telah dititipkan Allah maka ketika ia pergi engkau tidak akan menyesal engkau dititipkan anak, istri lakukan yang terbaik didik dia berikan dia nafkah yang halal ketika dia pergi meninggalkanmu engkau yang tulus begitu mencoba membuatnya dekat kepada Allah tapi engkau ditinggalkan engkau tidak akan menyesal karena engkau sudah tulus ingin membimbingnya kepada Allah maka Maharaja yang muda belia itu mengumpulkan orang-orang besarnya dan berkata yang bernama Iskandar Zulkarnain apa kata beliau bila mana aku mangkat letakkan mayatku dalam peti lalu ke negeri Persia dan Mesir dan kesegenap jajahan yang telah aku lakukan dari dalam peti hendaklah ulurkan kedua belah tanganku yang kosong supaya orang lalu dan orang tahu bahwa Raja Iskandar yang muda kuasa walau bagaimana kuasa sekalipun namun dia kembali ke akhirat dengan tangan kosong Masya Allah dan jika ibu dan ahli rumahku hendak meratapi mayatku janganlah dilarang mereka meratap cuma suruh cari saja dua orang yang akan jadi temannya yaitu orang yang tidak akan mati selama lamanya dan orang yang tidak pernah bertemu kematian kalau yang berdua itu telah ada bolehlah mereka meratapi aku demikian kata daripada sang raja muda iskandar zulkarnay lalu yang kedua ada duka cita memikirkan yang sekarang yang tadi yang telah lalu sekarang ada orang yang memikirkan duka cita yang sekarang kalau orang berduka cita memikirkan yang sekarang barangkali orang ini berduka cita karena orang lain dapat nikmat dia tidak nah ini bahaya atau karena melarat hidupnya dan cita-citanya yang senantiasa tak berhasil barangkali dia kekurangan harta kurang mulia dan barangkali juga dia tidak duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan orang lain sebabnya maka orang ini berduka cita ialah lantaran dia tak tahu rahasia kehidupan di dunia maka dia tidak memahami hakikat dunia ini bahwa dunia ini memang begini-begini saja dia tidak tahu dunia ini kadang tipuan ini hari disenyumkannya kita hari ini disenyumkannya oleh dunia besok ditangiskannya besok kita dibuat nangis oleh dunia kalau hendak mengobati luka penyakit ini janganlah diingat tatkala Napoleon jadi kaisar saja tetapi hendaklah diingat pula semasa dia mati di tanah pembuangan di pulau Esti Helena jadi seperti itu kalau kita hari ini terpukau dengan apa yang orang punya lalu kita tidak punya jangan dipikirkan nikmatnya saja ada orang melihat enak ya punya 271 triliun yang kita lihat itunya saja coba lihat kalau orang yang punya 271 triliun itu sudah tidur di penjara kita jadi bersyukur Alhamdulillah walaupun kita cuma punya 500 ribu sebulan ternyata yang penting kita bebas kita merdeka seperti itu maka jangan kita lihat nikmatnya saja orang duduk di atas kerajaan orang begitu mewah turun naik mobil pikirkan juga jangan jangan dia terlewit hutang gara-gara itu jadi nikmat itu kita harus bisa sebaik-baiknya menempatkannya agar kita tidak tertipu lihat lali garis perjalanan lihat lagi mungkin maksudnya ini salah ketik lihat lagi garis perjalanan dunia lihat lagi garis perjalanan dunia peredaran politik tiap hari lihat dan baca jangan dilihat dan dibaca saja perhatikan pula akibatnya coba lihat negara Austria di masa yang lalu menjadi pusat kerajaan Austria Hungaria menjadi kerajaan Austria Hungaria kemudian jadi satu bagian kecil dari Jerman Niaraya kemudian jadi kota kecil yang miskin kekayaannya hanya semata-mata sejarah ada orang yang berkuasa pada masanya tapi hari ini hanya semata-mata jadi sejarah korun kaya mana kekayaannya hari ini cuman sejarah Firaun raja yang berkuasa mana dia hari ini cuma sejarah maka kita tidak perlu iri dengan hal-hal semacam itu kalau diperhatikan segala kejadian ini dengan seksama tidaklah akan berhibah hati memikirkan kekurangan diri jadi walaupun kita ya makannya dua kali sehari mungkin lauknya cuman sayur mayur tidak selalu ikan tapi hidup kita tenang kita tidak dihantui oleh rasa bersalah kita tidak dihantui oleh rasa dikejar-kejar oleh KPK itu jauh lebih nikmat daripada orang yang selalu makan di restoran yang mewah tapi hidupnya terbayang-bayang bagaimana kalau saya dicidup malam ini sedang makan kan tidak enak seperti itu mending hidup dengan ketenangan jadi jangan pernah kita hanya melihat secara materialnya saja mereka nikmat batinnya jangan-jangan tersiksa juga kita yang mungkin secara material kurang secara makanan tidak semewah itu tapi batin kita tenang itu jauh lebih kaya kita karena orang yang kaya hati itu jauh lebih kaya ahli tasawuf banyak ziarah ke dekat-dekat penjara ke rumah sakit ke tempat orang-orang miskin yang melarang bahkan mereka singkirkan mendekati istana-istana agar apa agar hati mereka bersyukur apakah guna itu semua ialah untuk menimbulkan keinsapan bahwa kita tak boleh berduka cita atas kesusahan dan tak boleh bergembira benar atas kemuliaan karena dunia itu penuh rahasia dunia ini berputar saja kadang kita di atas kadang kita di bawah hidup ini tidak selalu susah-susah saja bisa saja besok kita yang bahagia tapi saat kau bahagia kau pun jangan merasa mulia suatu waktu kita bisa saja jatuh dan kita bisa saja menjadi jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan itulah maka kerap kali bila ditanya seorang yang salah apa sebab engkau berbuat kesalahan dia menjawab sedangkan Tuhan Anu berbuat demikian dalam urusan kehidupan hendaknya kita memang menghadap jangan lihat orang yang selalu di atas saja jangan terbalik supaya jangan hilang pedoman hendaklah menghadap kepada orang yang lebih atas dalam hal ibadah lihatlah orang yang atas tapi hal kehidupan lihat orang yang di bawah jangan sampai kita memperdomankan orang yang menurut kita secara dunia itu hebat tapi giliran kita ditangkap katanya si Anu juga seperti itu iya si Anu banyak backingannya kita gak ada backingan lalu duka cita yang selanjutnya ialah yang terakhir duka cita memikirkan yang akan datang jika orang berduka cita memikirkan yang akan datang tentu dia pikirkan itu satu dari dua macam kejadian yaitu mesti datang dan yang barangkali datang yang mesti datang sebagaimana mesti dan tua sebagaimana mati dan tua mohon maaf mustahil menolaknya nah itu datang yang pasti datang hal itu tak usah diulangi lagi kalau barang itu barangkali akan datang yang kedua padanya ada pula harus diselidiki duka mengingat akan tua akan mati adalah duka karena jahil ngapain kita berduka terhadap kita besok gimana ya kalau aku tua gimana ya kalau aku mati percuma karena itu adalah hal yang pasti kita lewati berlangkali juga belum tua udah mati jadi kita buat apa berduka dengan sesuatu yang pasti terjadi mau kita berduka keberanian kita gak akan membuat kita cepat mati duka kita gak akan membuat kita lambat mati kalau hati itu tidak bisa ditolak lebih baik jangan dihabiskan hari dalam berduka cita tetapi lekas lekaslah sediakan segala usaha penolak yang ditakuti itu itulah maksud ayat Tuhan tiadalah menimpa suatu musibah di dalam bumi di dalam bumi ini atau di dalam dirimu sendiri melainkan semuanya yang telah tertulis di dalam kitab kematian dan lain sebagainya sudah dituliskan sebelum ia terjadi dahulunya semuanya itu bagi Allah mudah saja supaya janganlah kamu sekalian berduka cita mengingat barang yang telah hilang dan jangan pula berduka cita atas barang yang datang kepadamu dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan mengembanggakan diri orang yang sangat takut bahaya yang akan datang karena hatinya lekat kepada dunia dan sombong lantara nikmat dunia dia tidak ingin dirinya itu kemudian ada sesuatu yang menghalanginya dari cita-cita itu lekat dunia dan dia lupa ada pepatah yang mengatakan bukanlah malam itu senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia tetapi kebaikan itu akan diikuti dengan kesusahan maka daripada itu mari kita sama-sama manage hati kita kita yakini bahwasannya duka cita memikirkan yang telah lalu adalah sebuah kesiasiaan karena tidak akan dapat kembali memikirkan duka yang hari ini karena kita selalu melihat nikmat orang karena kita selalu melihat bagian nikmat apa resikonya kita tidak pernah lihat dan memikirkan duka cita yang akan datang itu adalah sebuah keragu-raguan yang kalau memikirkan duka cita karena takut mati takut tua itu adalah sebuah kepastian yang barangkali terjadi seperti kita takut miskin takut tidak makan maka itu harus kita usahakan dan kita jangan meragukan Allah Allah pasti akan memudahkan segala urusan kita hadirin dimulai Allah tidak terasa sudah 20 menit lebih kita berbicara di sini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya semoga kita semua sehat selalu terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati